Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan membagikan ilmu beliau ini. Jadi kita nanti siap-siap untuk menerima limpa handilmu dari Pak Helmi Yahya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. di gedung ini. penuh gedung ini. adalah sebuah atribut. terima kasih. dia harus dilatih. dia harus di upgrade. dia harus di upgrade. diberikan pemahaman, diberikan pemahaman ataupun latihan-latihan untuk meningkatkan kapasitas dari personal skill kita itu. kalau sudah di upgrade. diberikan latihan melalui proses panjang. maka Bapak Ibu maka Bapak Ibu maka Bapak Ibu maka Bapak Ibu pasti punya personal branding masing-masing. seorang guru misalnya personal brandingnya personal brandingnya dia misalnya pendidik yang sangat tanggup di daerah terluar berdedikasi punya pengampuan menulakan ilmunya kepada anak didiknya pak guru itu personal brandingnya adalah seorang pendidik yang berdedikasi. nah branding-branding kita itu ini butuh proses dan butuh juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi sebuah icon. belum mubah brandingnya Pak Idem rasa old misalnya. belum mubah misalnya ikan sawe. kalau kita enggak kenal itu enggak explore, develop ya sampai takkan punya branding mubah ya itu. Batu bareng sudah piratis minyak yang sudah piratis padahal kita punya gas alam melipah terbesar tempat di dunia. brandingnya energi biru setidak ada sebuah. dan oleh karena itu saya ajak semua disini Bapak Ibu untuk menciptakan satu branding yang baru regional branding ini kita harus inventarisir ketahui dulu potensi-potensi yang ada di daerah ini kelapa sawit kalau dibiarkan ini ya tetap dari dulu kelapa sawitnya hanya tapi dengan permajakan dengan gilirisasi dengan bensin sawit kita bisa jadi number one itu regional branding mubah dan sekarang sudah ditetapkan oleh presiden menjadi daerah untuk pilot project bensin sawit kedua karet rakyat kalau kita cuma nyata karet mantan karet begitu-begitu aja ya dari dulu ya kita dikenal ya daerah yang punya karet banyak tapi kita kalau bisa inventarisir kita develop karet itu bisa diturunkan menjadi misalnya latex bisa menjadi sawit tangan bisa menjadi asfalt karet itu branding yang baru begitu juga gambir yang selama ini limbahnya terbuang percuma sekarang bisa menjadi limbahnya itu bahan kewarna alami untuk jumputan kita gampang-gampang itu branding yang baru tadi Bung Helmi katakan Menteri Sandi Uno mengendos kelepah kita kelepah kina mengganti strirofoam mengganti plastik Menteri Parepraf endorse bener ini weekly briefing dia wah ini mubah ada satu yang di develop ada satu branding kalau enggak akan jadi limbah jadi Bapak Ibu sekarang kita inventarisir seluruh kekayaan kita potensi kita kita develop kita kasih challenge sehingga dia akan jadi branding baru yang daerah lain tidak ada ikan saling khas dari mana? dari mubah kita coba kita develop enggak kita tinggalkan tapi kita develop kita angkat ini kita pemasannya kita bikin lebih menarik pemasarannya dengan teknologi digital kalau perlu topopedia project juga bisa masuk ke dalam situ mendevelop suatu branding sehingga dia bisa diterima sebagai satu universal branding kalau tidak kalau tidak kita seperti hidup dalam tempur Bapak Ibu sekalian kalian yang saya hormati ini jelas yang akan panjang-panjang disini karena saya tidak dibayar dalam hal ini biar profesional saja yang akan memberikan materi yang jauh lebih baik dan menenang Bum Helmi personal brandingnya kalau saya bisa mensipir Pak Helmi ini adalah pertama akademisi beliau lulusan stand tapi kerjanya di dunia di luar dari akademisi walaupun sekali-sekali masih ngajak itu branding kemudian kita tahu bahwa beliau adalah raja kuis se-Indonesia itu branding itu branding itu dicapai awet puluhan tahun kerja keras gak sentah-mertah dan sekarang beliau adalah seorang motivator memberikan pelatihan-pelatihan trainer yang memang sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu nah saya harapkan nanti setelah mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa brand merek yang bisa anda develop hingga menjadi personal branding masing-masing sehingga ujungnya bisa lebih kreatif dalam menjalankan tugas terima kasih dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka mengenai personal branding dan kreativitas dari ISN dengan ini saya nyatakan resmi dibuka bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu dan ini resmi dibuka raksa personal branding yang kreativitas apaku sikil kreativitas kreativitas munisi bagaimana juta dengan foto bersama melakangirrahim datang kwikari untuk ketika 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 kita bagaimana Recht bagaimana powered Terima kasih.